Bagaimana Islam menilai atau memaknai tentang hari kemerdekaan? Apa hukumnya memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia? Dan beberapa pertanyaan yang serupa, ini hampir pasti ditanyakan dan disangsikan oleh sebagian kalangan. Memperingati atau memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia, ini merupakan persoalan yang sebetulnya tidak layak atau tidak perlu diperdebatkan. Sebab membela, memperingati, menumbuhkan semangat, sebagaimana semangat para pahlawan, para ulama, itu sudah selayaknya dilakukan oleh generasi sekarang. Tidak butuh dalil untuk mencintai tanah air, tidak butuh argumen untuk memperdaankan negara kesatuan Republik Indonesia. Logika sederhana saja, bagaimana umat Islam di Indonesia itu begitu bebas melakukan syariat-syariat, melakukan ajaran-ajaran agama. Belajar bisa dengan tenang, membaca kosidah, tidak ada yang menghalang-halangi. Perayaan Idul Fitri difasilitasi pemerintah, takdir keliling, bagaimana ketika acara maulid nabi, dan seterusnya. Maka sebetulnya, umat Islam sudah banyak mendapatkan manfaat dari bentuk negara kita. Dari Pancasila, dari Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar, dan NKRI. Tidak perlu diperdebatkan apa manfaat Pancasila untuk kita, apa manfaat kemerdekaan untuk kita. Setiap hari, kalau umat Islam mau bersyukur, mau sadar bahwa itu adalah penikmatan yang besar, maka sebetulnya tidak perlu membuka dalil. Tidak perlu banyak membuka hadisnya mana, Qur'annya mana. Itu sudah cukup. Sebagaimana disampaikan, ditegaskan dalam firman Allah, La insyaqartum la'azi dan nakum, wa la insyaqartum inna'adabi la'shadib. Sejujurnya, kalau kalian mensyukuri, apa yang diberikan kepada Allah, nikmat-nikmat yang diberikan kepada Allah, maka akan ditambah baik. Maka yang belum sempurna menurut kalian, di dalam bangunan negara kita akan disempurnakan. Masalah-masalah yang belum bisa dijalankan dengan baik, maka akan ada solusinya. Itu ketika kita mau bersyukur, ketika kita mau sadar bahwa nikmat kemerdekaan, nikmat bentuk negara kita, itu kita pertahankan. Kita syukuri perjuangan-perjuangan ulama, perjuangan-perjuangan pahlawan, kita teruskan, kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bermanfaat untuk bangsa, agama, dan negara. Tapi sebaliknya, ketika kita itu mengkufuri, merusak nikmat kemerdekaan ini, kata Allah, wala'ing gafartum inna adhabi lesadih. Bahwa ketika kalian mengkufuri nikmatku, maka sesungguhnya siksaku begitu pedih. Kalian merusak Pancasila, merusak bentuk negara, ingin memporak perandakan NKRI, itu berarti mengkufuri nikmat Tuhan yang diberikan. Maka sesungguhnya bukan justru menjadi baik apa yang diharapkan itu, tetapi yang ada adalah bagaimana antarbangsa, antarrakyat itu menjadi bertempur, menjadi tidak akur, menjadi rakyat yang bertengkar sepanjang hari. Kekerasan-kekerasan di mana-mana, disintegrasi bangsa akan melanda. Itu yang akan terjadi. Maka, apa yang menjadi nikmat kita ini, bentuk negara NKRI, kemerdekaan rakyat Indonesia itu adalah sesuatu yang final, dan patut untuk kita syukuri. Dengan bersyukur itu, apa-apa yang belum sempurna, akan ditambah, akan disempurnakah. Tapi saatnya, kita harus mensyukuri minimal, tidak merusak. Minimal, kita tidak merusak, apa yang sudah digariskan oleh para pejuang-pejuang dulu, oleh para pahlawan-pahlawan dulu, dengan empat pilar bangsa, JASILA, INEKA Tunggal IKA, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar, 1945. Mari kita isi hari kemerdekaan ini, dengan sebaik-baiknya. Kita teruskan perjuangan, para pahlawan dulu, kita tingkatkan, kesalahan sosial kita, santri, pelajar, hiayi ulama dengan keilmuannya, dokter, atau ilmuwan, dengan keilmuannya, kekuatan medisnya, teknologi, ahli sastra, dengan sastranya, atau ahli ekonomi, dengan ekonominya. Silakan, sesuai dengan bakat masing-masing, yang semuanya, mari kita persembahkan, untuk bangsa kita, bangsa Indonesia, untuk menjadi, baldatun toibatun, warubun tofur. Terima kasih. Selamat menikmati. selamat menikmati